Banjir bandang akibat luapan Sungai Ogan menerjang Kabupaten Ogan Komeringulu pada Kamis 23 Mei 2024 menyebabkan dua jembatan gantung putus. Kejadian ini terjadi setelah hujan deras yang turun sejak dini hari pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Gunalfi, Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku, curah hujan tinggi membuat Sungai Ogan meluap. Mengakibatkan banjir bandang merendam ratusan rumah penduduk dan merusak dua jembatan gantung di Desa Sukam Merindu, Kecamatan Semidang Aji dan Desa Negeri Ratu, Kecamatan Langkiti. Jembatan-jembatan tersebut merupakan penghubung penting bagi masyarakat antar desa di wilayah tersebut. Namun, kini tidak dapat difungsikan lagi. BPBD mencatat beberapa wilayah di Kabupaten Oku terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Personel BPBD Oku masih terus melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir. Menggunakan perahu karet yang disebar di seluruh titik wilayah terdampak. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!